Amran makasih ya kamu sudah mau menerimaku ucap haru Sarah padaku kulihat matanya sampai berkaca-kaca sebegitu sayangkah dia padaku sama-sama Sarah justru aku yang harusnya makasih dan aku bahagia banget karena sebentar lagi kita bakal menjadi pasangan halal balasku kemudian di anganku sudah mulai terbayang indahnya membina rumah tangga bareng Sarah wanita yang cukup kuat dengan aneka cobaan yang menimpanya Amran jangan bicara seperti itu kadang aku masih tak percaya dengan hubungan kita cinta memang datang dan pergi tanpa pernah kita bisa duga dan prediksi ucap Sarah hampir saja air mata jatuh dari pelubuk matanya sudah-sudah kok kita jadi sedih gini habiskan makanmu sayang setelah hari ini kita langsung pulang besok pagi masih banyak kerjaan yang menunggu pintaku padanya Amran aku masih pengen bicara sesuatu yang penting denganmu rencananya aku bakal pindah ke apartemen saja rumah itu terlalu besar untuk ku tempati ucap Sarah membuatku membelalakan mata terkejut Sarah haruskah kamu pindah kita akan tinggal berdekatan dan sama-sama nyaman aku enggak mau jauh darimu sayang ucapku terkejut hampir saja aku tersedak jus jeruk yang sedangku nikmati Iya aku tahu Amran tapi apa apa kata orang nanti jika melihat kita sering mengunjungi hampir tiap waktu jelas Sarah menyadarkanku memang aku sering main ke rumah Sarah yang hanya berhadapan dengan rumahku tapi kami berdua tak melakukan perbuatan yang terlarang Sarah kenapa harus mikirin apa kata orang yang pentingkan kita enggak merugikan tetangga sanggaku kemudian jujur saja aku ini bak lelaki yang tengah menjadi budak cinta pada sosok Sarah Amran kita ini hidup bertetangga apa kamu lupa masalah besar itu terjadi karena apa tanya Sarah mengingatkanku kembali akan kisah buruk yang menimpa rumah tanggaku dulu Iya aku tahu Sarah tapi bukan berarti kamu harus menjauh dan pindah rumah bukan kita bisa bertemu di luar rumah Ya seperti makan di luar kayak gini pintaku padanya semoga saja ia mau mengerti betapa hati ini tak bisa jika harus jauh darinya semenjak drama hilangnya Sarah hubunganku dengan nyakian dekat dan Angel yang sebelumnya tak terima dengan kabar bahagia ini seakan lenyap tak ada satu pesan pun yang masuk darinya aku berharap ia benar-benar bisa melupakan kenangan tentangku dulu hampir setiap waktu aku punya sejuta waktu untuk bertemu Sarah selain di kantor kami biasa menghabiskan waktu hanya untuk sekedar ngobrol banyak hal dari mulai kerjaan pertemanan hingga masa depan sayang kamu bersihkan dirimu setelah itu bersiaplah untuk tidur jangan pandel pintaku saat ia turun dari mobil ya kami berdua baru saja sampai rumah dan kami berbisa tepat di samping rumahku iya bawel kamu juga jangan main game online terus balasnya padaku dasar wanita saya akan tahu semua padahal aku sama sekali tak pernah memainkannya iya iya selamat beristirahat sayangku ucapku ia buru-buru masuk rumah setelah bayangannya lenyap dari pandangan mata barulah aku berbalik dan masuk rumah hadirnya Sarah dalam hatiku membuat hidupku kian berwarna ia seakan menjadi penawar dan obat atas sakit hati yang pernah aku rasakan dulu wanita bekerja keras dan mandiri sepertinya membuat kukian menggilainya aku sudah memiliki angan untuk bisa segera menghalalkan Sarah tapi hati ini masih sedikit bimbang baru saja kamu sama-sama jatuh di titik terendah dalam percintaan masa iya secepat ini kami bisa bangkit lagi bagiku semua butuh proses meski ibarat kata aku sudah mengenal Sarah luar dalamnya ter 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 baru juga selesai membersihkan diri ponsel di atas nakasku terus saja bergetar pasti itu telepon dari Sarah baru juga bertemu masa ia sudah kangen lagi senyumku tiba-tiba memudar rupanya Tasha yang telepon bukan wanitaku halo sah ada apa lumen sekali kamu telepon jam segini sahabaku begitu panggilan terhubung amran apa kamu yakin dan serius soal hubunganmu dengan Sarah tanya Tasha mengejutkanku ada apa dengan ini cewek tak biasanya ia bertanya serius padaku di luar jam kantor kok kamu tanyanya begitu sah aku ini pria dewasa yang usianya juga sudah matang masa iya aku cuma mempermainkan hati dan perasaan wanita ucapku gamblang aku pikir dia bakal dekat dengan Ardan tapi ternyata dugaanku salah besar ia masih terlihat begitu asid dengan status jomblonya ran kamu pikir matang-matang lagi aja dulu kamu kan pernah gagal masa iya bakal gagal untuk kedua kalinya pinta Tasha jujur ucapannya membuatku bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan Tasha iya sah pasti bakal ku pikir matang-matang kok kamu sendiri gimana masa iya masih betah ngejomblo aja deketin tuh si Ardi kali aja cocok ucapku mencoba mengalihkan obrolan aduh Amran aku tuh nggak ada suka-sukanya ya sama Ardi jadi jangan coba-coba ngejomblangin aku ucapnya seperti tak suka dengan apa yang aku katakan barusan iya sah maaf sebenarnya cowok yang kamu suka itu kayak apa sih kali aja aku bisa nyariin pasangan yang pas buat kamu tanyaku kemudian mungkin jika ia punya pasangan tak akan membuatnya terlalu kepo soal hubunganku dengan Sarah hmmm kayak kamu Amran hahahaha hah udah dulu ya ngantuk nih jawab Tasha seketika panggilan langsung ia matikan secara sebiak benar-benar nggak tahu adab yah dimatiin belum juga aku selesai ngomong teluku kemudian ku letakkan kembali benda bibiku di atas nakas dan bersiap untuk tidur kerjaan kantor lagi padat-padatnya dan aku butuh tenaga lebih untuk menyelesaikan semua itu bersambung